Jadi yang akan kita bahas disini adalah bagaimana cara kita itu menjaga iman Agar Allah menghadirkan imun di dalam kita, dalam diri kita Baik itu iman jasmani, baik itu iman rohani Yang akhirnya Allah memberikan rasa aman kepada kita Iman, imun, kemudian Allah memberikan rasa aman Agak kecepatan Oke kita lambat ya Bahkan kalau ditanyakan sekarang yang kita, ini kan anak-anak milenial semua nih Masya Allah penonton saya itu kalau enggak usia 18 sampai umur 24-an Dan kemarin itu saya sempat tanya juga ternyata ada umur 30-40 tahunan Ya itu saudara saya sendiri gitu Nah kemudian bagaimana cara kita menjaga imun, menjaga iman kita Agar Allah itu menghadirkan imun dalam diri kita Baik itu imun rohani, baik itu imun jasmani Agar Allah menurunkan aman kepada kita Yang perlu kita tanam disini, yang perlu kita ketahui disini Bahwasannya Jadi kayak Gak ada yang namanya kesusahan Gak ada yang namanya kesulitan Gak ada yang namanya penyakit Gak ada yang namanya musibah Jadi kecuali Allah SWT yang menghadirkannya kepada kita Kecuali Allah SWT yang memberikannya kepada kita Katakanlah kita rajin berolahraga Rajin banget kita berolahraga Tapi karena imun itu tidak disandingkan dengan iman yang di atas Yang mestinya di atas Ya terserah Allah Allah bakal menurunkan disitu penyakit Allah bakal menurunkan disitu untuk apa? Allah menurunkan disitu kamu Penyakit-penyakit yang sebenarnya kamu itu sudah menjaga imun kamu Loh kenapa? Karena tidak balance antara dia itu menjaga imun dia Tetapi yang paling atas, yang paling penting, pokoknya itu adalah iman dia tinggalkan Nanti di akhir dikasih quote si Ayung Oke Nah jadi sebelum kita beranjak daripada yang nomor dua ini Kita mesti harus mengutamakan yang pokok ini Yang pokok itu apa? Iman kita Bahkan bagaimana cara menjaga iman kita Cara iman kita itu kalau kita tidak cara mendekatkan diri kepada Allah Maka dengan cara apa lagi? Kalau Allah, kalau kita itu sudah dekat dengan Allah Maka Allah disitu Maka disitulah yang Allah katakan Allah menurunkan, Allah akan mengikatkan keimanan dalam diri dia Contohnya dengan cara apa? Allah memerintahkan kita sholat disini Kalau bayangin teman-teman ya Padahal di sholat aja Sebenarnya itu kita sudah tahu dari para penelitian kesehatan itu sudah sepakat Setiap gerakan sholat itu pasti memiliki faedah yang luar biasa masing-masing Ketika kita takbir otul ikhram Ketika takbirnya betul gitu Yang alhamdulillah kibawahi Ada yang dari dada Ada yang kemudian ke telinga gitu Maka itu ada kesehatan-kesehatan dan kebaikan-kebaikan tersendiri Yang Allah kemudian simpankan terhadapnya Ada Kemudian kita bersendekap di atas dada kita Itu ada kesehatan tersendiri Bahkan paling luar biasanya Itu ketika kita sujud Itu kan arti ukrawinya Arti akhiratnya Kita itu berserah diri kepada Allah Tapi apa ilmu kesehatan yang kita dapatkan Daripada kita bersujud di hadapan Allah SWT Kepala Kalau sudah di bawah Posisinya lebih bawah daripada jantung Itu darah yang sebenarnya susah untuk merangkul kepala Akhirnya ketika kita sujud Darah itu turun Maka ketika darah itu turun Apa ke atas kepala Ya itulah Yang tadinya kita stres Yang tadinya kita bingung Yang tadinya kita Yaduh ini gimana nih Posokan makanan sudah mulai habis Maka ketika kita sujud di hadapan Allah Itu darah yang tadinya susah untuk menggapai kepala Tapi gara-gara kita sujud dalam posisi itu Darah itu turun ke kepala kita Itulah yang membuat kita kemudian Bisa Gak stres Gak mudah stres Jadi orang yang lebih banyak sujud Itu tidak rentan untuk terkena Yang namanya penyakit Stres Bahkan ketika kita tashahud Gitu kan At-tahiyatuh Mubarakatuh Salah tu ta'i batulillah Kalian pernah gak ketika tashahud Di dalam sholat Merasakan satu kenikmatan yang kayak Ini duduk enak banget Bahkan saya tuh lebih senang berlama-lama Ketika tashahud Jadi tashahud itu kayak memang Pinjatan refleksi daripada Duduk sujud tashahud itu luar biasa banget Itu Kalau kita dari sholat aja Udah banyak mendapatkan faedah-faedah Kebaikan yang luar biasa Faedah-faedah Yang sama kayak kita itu sebenarnya olahraga Tapi seakan-akan kita itu sedang Beribadah kepada Allah SWT Itu dari sholat aja pak Dari luaran Dari kayak Dari gerakan-gerakan kita doang Dari cuman jasmaninya doang Allah sudah memberikan faedah yang luar biasa disitu Dengan cara apa? Kita sholat Allah menurunkan pahala disitu Allah memberikan kesehatan Daripada kita sholat Apalagi ini yang paling penting Yang pertama sholat Yang kedua ketika kita itu sedang sholat Menghadirkan hati disitu Hati semuanya Yang bakal Merencanakan Oh kita ini bakal sakit atau enggak Oh saya ini bakal sehat atau enggak Oh saya ini bakal diisoman atau enggak Allah tentang hati